Intro Dengan membawa bendera dan poster tuntutan, puluhan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi masyarakat peduli pemilu bersih melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka menuntut kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu untuk menjalankan pemilu bersih dari kecurangan dan praktek politik uang. Masa menaruh harapan kepada penyelenggara pemilu tahun 2024 untuk berkomitmen menjalankan tugasnya secara baik serta tidak ada praktek politik uang. Masa juga menanyakan kabar putusan DKPP kepada Ketua KPU RI. Joko Agus Prastio, Korlap Aksi mengatakan Mereka berharap praktek-praktek ilegal seperti mani politik benar-benar diberatas agar benar-benar tersaring calon pemimpin dan anggota legislatif yang berkualitas dan berintegritas. Karena mereka telah mencium dan menjumpai praktek mani politik di masyarakat. Itu kalau kita mau ke bawah di masyarakat bawah itu indikasi itu sebenarnya sangat kental banget. Bahkan beberapa titik itu ada sebuah lomkang itu belum dibangun, cuma diteruk. Jajah itu dijanjikan nanti setelah orang itu menang, itu akan dibangun. Tidaknya kita minta nanti teman-teman bawah itu ini benar-benar berkomitmen untuk mengawal pemimpin ini. Karena kita tahu bahwa itu anggarannya besar-besar. Itu ada 11 triliun untuk pengawasan. Tapi kalau prakteknya di lapangan ini, itu tetap dibiarkan, ini kan buang-buang kegara juga. Kita minta uang ini memanfaatkan sepenuhi baiknya untuk kepentingan bangsa ini. Masa aksi meminta anggota KPU dan Bawaslu untuk menandatangani fakta integritas. Dari Blitar Arief Resmanto, Garda TV Dari Blitar Arief Resmanto,